Lalu ada informasi terbaru apa dari perayaan hari jadi PDI Perjuangan ke-51 Kamiah Jakarta bergabung bersama dengan rekan kami ada Ikra Anggana. Silahkan Ikra dengan laporan Anda. Baik Andro, Tisa dan Pemirsa memang acara akut ke-51 PDI Perjuangan hari ini telah selesai dilakukan sekiranya pukul 13.45. Ini para tamu undangan, sekitar 51 undangan ini telah meninggalkan sekolah kepartaian PDI Perjuangan letaknya di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Memang jika kita membahas hal apa saja yang menarik dari hut ke-51 PDI Perjuangan kali ini adalah ketidakhadiran Presiden Joko Widodo yang merupakan pernah disebut sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan. Dalam acara hari ini tidak terlihat memang video ucapan selamat kepada PDI Perjuangan dari Presiden Joko Widodo. Tadi juga kan sempat ditampilkan di layar bahwa ada beberapa ketua umum partai politik yang mengucapkan selamat hut ke-51 termasuk dari ucapan selamat yang diberikan oleh calon wakil Presiden usulan koalisi PDI Perjuangan yaitu Mahfud MD yang memberikan video. Namun ini di hari ini tidak ada video ucapan yang dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga memang tidak ada rangkaian atau kerangka bunga yang diatasnamakan Presiden Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia mengingat memang Presiden menjelaskan bahwa sedang mengikuti kerjasama bilateral dari tanggal 9 hingga tanggal 14 Januari 2024. Di mana di hari tanggal 10 ini Presiden diketahui memiliki agenda kerjasama di bidang alutista dan juga investasi bersama negara Filipina. Keesokan harinya juga ada kerjasama bersama negara Vietnam dan terakhir agenda Presiden ini menghadiri acara pernikahan Sultan Hassanal Bolkiah Brunei Darussalam. Memang yang menjadi hal menarik adalah hal itu dan tadi juga sempat ada momen di mana Wakil Presiden Republik Indonesia K.Y. Haji Maruf Amin ini sempat mengancukan salam tiga jari. Namun tadi menurut keterangan dari Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena kedekatan antara K.Y. Haji Maruf Amin dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoporti yang sudah lama sekali berteman, bersahabat dalam politik maupun dalam urusan kenegaraan untuk mengurusi negara Republik Indonesia. Dan memang selain itu juga tadi acara ini dihadiri oleh Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang di tengah-tengah agenda kampanyenya di sebuah wilayah di Jawa Tengah. Kemarin Ganjar berkampanye di Cilacap kemudian di Manjumas hari ini sempat menyempatkan diri untuk datang di Sekolah Kepartaian PDI Perjuangan di Lenteng Agung untuk memberikan orasi politiknya. Ganjar juga menggarisbawahi aspek serapan masyarakat atau serapan aspirasi yang dirinya peroleh ketika melangsungkan kampanye di berbagai daerah mulai dari fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan juga masalah perut ini terutama didengarkan bahwa keluhan masyarakat di berbagai daerah mengenai urusan perut, ketahanan pangan yang harus dilakukan perubahan, dilakukan perbaikan oleh seluruh jajaran kadar PDI Perjuangan. Selain itu juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tadi menyampaikan bahwa seluruh pengurus ini harus bisa kembali menggerakkan akar rumput karena dari situlah PDI Perjuangan itu terbentuk, 51 tahun berdirinya partai berlambang banteng moncong putih ini tidak akan berhasil jika tanpa pergerakan oleh rakyat. Untuk sementara demikian, Andro Tisa saya kembalikan ke Anda di studio.